Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan matematika di kelas 4. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengumpulan data dan diagram batang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk belajar tentang mengumpulkan data. Misalnya, Kiki ingin mengetahui jenis buah-buahan yang disukai teman-temannya. Untuk itu, Kiki bertanya kepada setiap temannya mengenai buah-buahan yang mereka sukai. Dari 15 orang temannya, Kiki memperoleh data sebagai berikut. 4 orang menyukai jeruk, 5 orang menyukai apel, 3 orang menyukai mangga, dan 3 orang menyukai rambutan. Untuk lebih mudah, Kiki membuat tabel seperti pada slide berikut. Agar tidak ada yang terlewat, Kiki juga menggunakan turus saat mengumpulkan data. Contoh penggunaan turus dalam kehidupan sehari-hari adalah saat perhitungan suara dalam pemilu. Data yang Kiki kumpulkan tadi tentang buah-buahan yang disukai teman-temannya dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang. Contohnya seperti pada slide ini. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.